Ya, pemirsa bursa saham Wall Street di Amerika Serikat ke zona hijau pada akhir perdagangan pekan lalu. Kita lihat indeks Nasdaq ini kembali mengukir rekor tertinggi di mana pada pekan liburan pendek Black Friday. Sebabkan karena retail memulai musim belanja akhir tahun. Ya, retail membuka pintu bagi para konsumen di momen Black Friday di tengah penerapan kebijakan social distancing dan juga tindakan lainnya untuk mengekang risiko dari pejabaran kasus infeksi virus corona sambil tetap menawarkan diskon besar. Dan hal ini sejalan dengan situasi angka rawat inap kasus infeksi COVID-19 yang masih dalam posisi tertinggi. Nasdaq unggul karena para investor menyukai saham-saham terkait dengan teknologi dan saham yang menjadi lokomotif pasar dengan nasib baik selama pandemi. Ya, sedangkan dari saham-saham siklus yang sensitif terhadap perekonomian pun masih dalam kondisi melemah. Ketiga indeks utama di bursa Wall Street naik untuk minggu lalu. Kita lihat S&P 500 ini mencapai penutupan tertinggi baru. Kemudian Dow berakhir di atas Rp30.000 untuk pertama kalinya. Dari 11 sektor utama di S&P 500, perusahaan perawatan kesehatan menikmati presentase keuntungan terbesar. Sementara saham energi memiliki presentase kerugian terbesar. Ya, saham Walt Disney Co. kita lihat turun 1,3 persen setelah perusahaan mengatakan akan memberhentikan sekitar 32.000 pekerja naik dari 28.000 yang telah diumumkan sebelumnya. Pekerjaan akan dihentikan terutama di Taman Hiburan Disney. Yang berikutnya kita lihat dari Tesla Inc. Ini mencatatkan rally baru-baru ini. Dimana saham naik sekitar 2 persen. Bahkan ketika regulator Amerika membuka penyelidikan masalah suspensi. Sekitar 115.000 kendaraan Tesla. Dan selanjutnya pemirsa kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan bursa di Amerika Serikat pada penutupan akhir pekan lalu. Dow Jones naik 0,13 persen. Kemudian S&P 500 menguat 0,28 persen. Kemudian Nasdaq kita lihat juga mengalami penguatan cukup signifikan. Itu dia untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat.